Sementara itu, Saudara Komunitas Etnis Tionghoa yang tergabung dalam Yayasan HK di Aceh melakukan pembagian sembako sebanyak 2.000 paket lebih kepada warga kurang mampu dan tenaga kebersihan di kota Panda Aceh. Organisasi yang menaungi Etnis Tionghoa di Aceh ini mewarnai bulan suci Ramadan dengan saling berbagi serta merawat keberagaman dengan cara membantu sama masyarakat yang membutuhkan. Yayasan tersebut membagikan sebanyak 2.140 paket sembako di Banda Aceh, Aceh Besar, Bidi, Aceh Utara, dan daerah lain di Aceh. Paket sembako tersebut diperuntukkan bagi warga kurang mampu termasuk petugas kebersihan dan penyandang disabilitas. Ketua Yayasan HK Koki Xiong menyebutkan kegiatan ini sudah rutin dilakukan hampir setiap bulan Ramadan. Selain merawat kerukunan antarumat beragama, HK juga ingin meringankan beban masyarakat di tengah COVID-19. Kita membagikan 2.140 paket dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita bagi paket ini sudah rutin ya. Tahun kemarin 2020 kita karena pandemi COVID-19 yang kondisinya tinggi, jadi kita tidak bagikan. Nah ini kita bagikan memang khusus kepada para kaum duafa yang ada di Aceh untuk meringankan beban mereka dalam bisa membantu mereka untuk menjalankan ibadah puasa yang lebih baik. Melalui kegiatan ini, Yayasan HK berharap toleransi antarumat beragama di negeri Serambi Megang semakin terjaga, selain juga menjaga hubungan antaretnis yang sudah terjalin sejak lama. Syahril Kompasivi, Pendajah